selamat menikmati beliau adalah dosen tetap dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Alpamia Nipro City beliau juga mengajar di S2 Management ya Pak S2 Management dan S1 Management juga merupakan koordinator beberapa mata kuliah mungkin nanti kita akan berkenalan lebih dekat dengan Pak Dodi pagi ini beliau akan memaparkan materi dengan topik scenario planning for damage scenario planning for damage saya langsung begitu baca topiknya terakhirnya baca for damage wah ini akun tapi setelah saya baca lagi depannya scenario planning apa ini ya apakah pagi ini Pak Dodi akan ngajak kita bikin film atau bikin sinetron gitu atau ini scenario yang hubungannya dengan bisnis dengan management kemudian apakah nanti apakah ada hitamnya dengan apa ya future kayaknya nanti ada pembahasan tentang materi tentang uncertainty ya Pak kemudian ada banyak sepertinya materi yang sangat menarik yang harus kita ikuti lalu bagaimana nanti aplikasinya namun sebelum kita mulai karena waktu yang terbatas nih Pak waktu yang kita yang disediakan itu hanya satu jam mudah-mudahan cukup jadi untuk 30 20 sampai 30 menit pertama kita akan gunakan untuk pemaparan materi kemudian untuk 30 hingga 40 menit berikutnya itu untuk sisi tanya jawab atau mungkin nanti bisa sesuai dengan perjalanannya seperti apa mudah-mudahan cukup waktunya mudah-mudahan sinerio kita hari ini sesuai planning ya Pak jadi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada yang terlalu Bapak Dodi untuk menyampaikan materinya Pak kami persilahkan baik terima kasih Pak Asep ini moderatornya Pak Asep berarti Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik di tengah COVID pandemi ya pandemi COVID ini juga hari pertama bulan Ramadan ya mudah-mudahan kita diberikan berkah semuanya untuk bisa sehat selalu dan mendapatkan juga apa namanya penyelesaian dari wabah ini yang sebaik-baiknya buat kita semua baik hari ini rencananya saya akan menyampaikan topik yang terkait dengan skenario planning tapi karena kita bukan di fakultas komunikasi dan bisnis jadi ini gak ada hubungannya dengan membuat film gitu ya dengan skenario jadi kita masih tetap berada di fakultas ekonomi dan bisnis jadi scenario planning di sini adalah satu bentuk apa namanya yang sekarang sedang cukup banyak digunakan oleh perusahaan terutama sekarang masih perusahaan besar untuk mendevelop strateginya begitu ya nah kenapa ada for damage ya sebenarnya kita semua dami sebetulnya dalam konteks scenario planning ini karena ini ilmunya masih terus berkembang gitu ya walaupun sudah dari tahun 70-an lah mulai eksisnya walaupun rootnya dari dulu sebetulnya ya dari sejak jaman sunsu karena memang scenario planning ini banyak digunakan oleh militer untuk mengembangkan strategi-strategi militernya tapi nanti kita lihat baik Bapak Ibu yang saya hormati mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua yang sebesar-besarnya amin kita lanjut ini buat yang dari luar mungkin ya yang saya ini Dodi Trichah Yono saya dari setahun 95 sampai sekarang sudah ada di Universitas Telkom sejak namanya dulu Sekolah Tinggi Manajemen Bandung ya termasuk yang termasuk yang artefak juga ini saya karena sudah mengikuti dari awal sampai dengan saat ini kemudian saya juga koordinator di S2 MM maupun di S1 MBTI ini mata kuliahnya research interestnya pun tidak lepas dari apa yang saya ajarkan begitu ya ini semua baik itu mungkin sedikit perkenalan dari saya oke kita lihat cerita ya once upon the time ini cerita sebenarnya jadi kalau kita ngomong scenario building tidak sebetulnya cerita nanti ya story nah ini selalu menjadi contoh ya bagaimana satu perusahaan Kodak ini yang sekarang sudah almarhum sudah tidak ada sudah bangkrut lawannya atau saudara kembar mungkin ya namanya Fuji sekarang masih ada tetapi tidak lagi di bidang apa namanya fotografi tapi dia sekarang adanya di petrokemikal mungkin kemikal malah ke obat obatan begitu itu juga ada cerita yang lain tetapi Kodak ini padahal apa namanya Kodak inilah yang dulu pertama kali menemukan yang namanya digital camera yang saat ini mungkin dipegang oleh Nikon mungkin ya atau Sony dan lain-lain ya kecuali Kodak dulu mungkin sempat di awal-awal ada Casio nah tahun 1984 mereka menemukan digital camera tetapi kenapa penemu ya justru tidak bisa memanfaatkan hasil temuannya gitu ya nah apa yang terjadi pada Kodak itu sebetulnya adalah karena kita punya limitasi perspektif kita terhadap future seperti itu jadi perusahaan Kodak ini adalah market leader pada analog fotografi juga menemukan fotografi juga tetapi pada saat itu yang namanya fotografi adalah seperti yang ada di atas untuk yang generasi baby boomer dan generasi X tahu ya apa itu film ya cellulose gitu ya ada dulu kalau mau foto nggak kayak sekarang tergantung berapa 36 gitu ya nah harus hati-hati kalau nggak nanti cepat habis kalau sekarang nggak ada kendala itu gitu ya nah saat itu yang namanya fotografi buat Kodak itu adalah bisnis yang cucu cetak cucu cetak film gitu ya pada saat ada invention yang seperti yang ditemukan oleh salah satu karyawannya Stephen J. Sassen jadi penemu dilihat digital fotografi yang tidak memerlukan cellulose seperti itu film yang nanti akan dicuci dan dicetak pada saat itu kalau kita motret ketahuan hasil fotretnya setelah dicetak gitu ya kalau sekarang kalau jelek hapus jelek hapus gitu ya dengan digital kamera nah itu menjadi satu apa namanya ya ini justru bisnis yang akan mematikan bisnis kita yang sekarang gitu jadi kalau digital kamera yang tidak perlu cellulose apa yang terjadi dengan bisnis kita nah itu yang ada di pikiran banyak petinggi Kodak pada saat itu gitu jadi Kodak menyatakan bahwa perspektifnya itu namanya fotografi harus ada cuci cetak nah mereka miss dalam hal ini mentransformasikan yang namanya fotografi yang sekarang ini yang kita lihat seperti yang ada sekarang ini gak perlu lagi cuci cetak gitu ya gitu ya ini contoh klasik ya bagaimana satu perusahaan membuat ini dan ini masih banyak yang lain yang intinya sebetulnya termasuk yang yang sudah mungkin kita kenal bersama-sama Nokia misalnya ya yang dulu raja di raja yang namanya handphone handset tapi kemudian karena dia kekeh dengan si Biannya dia mengignore yang namanya BBM terus kemudian ignoring yang namanya Android dan seterusnya maka kuburan yang terjadi gitu ini cerita tentang ini nah ini menjadi dasar bagaimana pentingnya skenario yang mungkin ini sedikit membahas future world mungkin pertemuan-pertemuan dengan Pak Palti ini sudah dibahas juga jadi bagaimana future world ini volatility complexity uncertainty dan ambiguity ini menjadi sesuatu yang apa namanya bagian yang dari keseharian kita sehingga sehingga apapun yang kita planning ini bisa menjadi tidak relevan obsolete dan tidak tepat sasaran kenapa? karena berubahnya sangat-sangat cepat di samping puka yang di atas Pak Palti waktu itu punya istilah yang baru nah itu saya tambahkan ada yang di bawah ada turbulence turbulence jadi turbulence seperti airplane bahwa dia akan menemukan satu daerah pocket pocket air yang kemudian kosong sehingga kemudian pesawatnya kehilangan gaya dia jatuh kebawah nah kalau turbulence itu yang namanya pilot pasti tahu ada di setiap sini cuman masalahnya pada saat ada apakah pesawat bisa kembali atau tidak nah itu yang tidak diketahui nah kondisi turbulence ini juga terjadi di industri kita kemudian ada game changers game changers ini contoh klasik yang sangat kita kenal adalah bagaimana wireline teleponi yang menggunakan kabel yang saat itu unit terkecilnya adalah titik rumah begitu ya alamat rumah itu menjadi berubah menjadi wireless yang titik kecilnya adalah orang begitu ya sehingga dari satu rumah bisa punya banyak handphone atau satu orang malah punya katanya di Indonesia dua handphone rata-rata begitu ya nah kalau dulu yang namanya wireline cuma ngitung aja rumah berapa titiknya ya udah selesai nah sekarang berapa orang berapa kebutuhan itu perhitungannya lain bagaimana kita menghitung demand itu akan naik nah itu yang disebut game changers oke zaman dulu yang namanya wireless kan cuman apa namanya telekomsel gitu ya awal-awal itu cuman ada di Perubatan waktu itu ya dikembangan oleh Pak Garuda Sugardo disana sekarang ya telekomsel ya nggak bisa dilepaskan kemudian yang berikutnya ada istilah wildcards wildcards ini adalah yang saat ini apa namanya ya kelihatannya masih kecil gitu ya masih suatu event yang yang outcome-nya tidak tidak kelihatan lah nah kemudian event ini padahal di masa depan wildcards ini istilah dari ini kayaknya ya olahraga gitu ya nah pada satu saat dia akan justru menyebabkan terjadinya game changers tadi ya nah wildcards ini yang kita harus cari gitu apa aja misalnya ya misalnya pada saat ini AI itu adalah wildcards gitu ya karena bisa merubah totally different things ya game changer dan seterusnya dan kemudian yang terakhir adalah unpredictable future ya ini pasti kenapa karena dengan konteks VUCA tadi maka uncertainty itu menjadi satu musuhnya ya untuk kita melihat masa depan gitu ya nah dulu kita bisa memplan apa namanya 10 tahun 20 tahun ke depan kenapa karena gak ada banyak yang berubah bahkan kalau gak salah masus kita punya rencana 100 tahun tapi saat ini kita merencanakan 10 tahunannya udah impossible gak mungkin ya hampir gak mungkin 5 tahun udah berat sekali 1 tahun ke depan aja udah susah gitu ya nah itulah unpredictable future itu yang kita hadapi sekarang dunia dunianya adalah seperti ini nah untuk itu yang namanya disiplin ilmu strategic management yang didasarkan kepada future orientation menjadi satu tanda tanya gitu ya padahal selama ini kita menggunakan misalnya pendekatan porter gitu ya kita setting struktur conduct performance misalnya gitu kita cek strukturnya terus kita membuat positioning kita sebagai cost leadership kah sebagai differentiation kah atau fokus itu gara-gara kita punya strength and weakness gitu kan dan kita lihat di luar eksternal juga predictable kemudian kita setting begini dan kejadiannya adalah seperti yang kita harapkan nah sekarang masalah uncertainty tadi itu menyebabkan ya apa yang kita punya sekarang strength and weakness itu jadi tidak relevan bahkan disruptive disruption jadi discontinuous strength and weakness yang sudah kita punya yang hasil dari investasi yang kita lakukan masa lalu itu menjadi useless nah dalam konteks itu gimana dong kalau kita lihat apa yang kita lakukan masa lalu yang menjadi dasar pembuatan strategi kan strategi itu digambarkan sebenarnya ada garis lurus aja dari apa yang how dari yang kita ada sekarang current mencapai tujuan visi-visi nah bagaimana itu terjadi itulah yang namanya strategi nah kalau di depannya nggak jelas dan di ini juga di currentnya conditionnya itu juga menjadi tidak relevan disruptif apa yang harus kita lakukan dalam menyusun strategi nah ini makanya munculah skenario planning ini mengemuka untuk menjadi satu solusi terhadap problem ini gitu nah untuk itu masuk domain yang disebut sebagai future studies future studies ini adalah the impossibility of prediction doesn't mean that there is no way studying the future tetapi the future itu tidak singular tidak ada satu garis lurus nah futurist yang menstudy future ini mengasumsikan bahwa ada multiple plausible futures pakai S jamak plausible di sini ini nanti akan kita lihat jadi nanti kita akan bandingkan dengan probable plausible ini artinya yang yang mungkin gitu ya atau yang artinya artinya yang bisa yang masuk akal gitu ya plausible itu jadi learning about those future will make you better prepared for any of these futures if they materialize artinya jadi kita mempersiapkan dari pada saat kita sudah tahu features yang plausible itu seperti apa nah once you start to recognize things you know better how to respond jadi kira-kira begitu inti dari future studies nah lebih detail terkait dengan bagaimana future itu dipelajari maka kita bisa melakukan banyak tools ya banyak metodologi bisa kuantitatif trendnya misalnya populasi dan seterusnya patterns bisa kualitatif kemudian bisa online literature review bisa interview juga collaborative learning ya gunakan misalnya GD group station atau konggo-konggo yang leaderless maupun yang ada leadernya gitu ya nah tentang bagaimana future masa depan jadi yang yang kita lihat adalah tiga hal sebetulnya jadi kita yakin bahwa seed of the future in the present yang tadi yang kita sebut subtle wild cards itu adanya di saat ini gitu ya walaupun belum besar mungkin masih ada di bawah tanah nah kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melakukan future study itu dengan identifikasi dari driving forces nah apa yang kita lihat dari identifikasi ini nanti ada gambar yang besar trend and driving forces ini yang kita lihat adalah trend nah ini konsepnya adalah seperti iceberg yang kita lihat mungkin kenyak kecil di bawah permukaan itu besar sekali nah ini ada empat archetype tipe dari futures pertama adalah yang possible futures boleh lihat gambarnya di sebelah kiri apa itu possible future seluruhnya jadi kalau now ada di sebelah kiri di ujungnya corong itu kemudian makin membesar apa yang bisa bisa difikirkan mungkin terjadi itu tersebut possible future which might happen jadi ada hukum dari universe lah kira-kira ya kecuali mungkin kejadian kiamat ya udah susah bisa udah bukan lows lagi gitu tapi kalau masih dunia masih berputar mengelilingi matahari dan seterusnya itu yang might happen possible future nah di bawah itu atau di dalam itu yang paling dekat disebut sebagai plausible future ini yang kita lihat karena skenario ini akan lebih banyak yang plausible future are future which could happen yang might happen could happen yang might happen apa ya yang lebih besar gitu tapi kalau possible future itu yang masuk akal terjadi realistik lebih realistik lebih terstruktur dan kemudian ada yang disebut probable future atau ada orang lain bilang apa ya namanya saya lupa istilahnya tapi itu probability adalah future yang trend dari data trend dari historical trends kalau begini yang lain tidak berubah maka yang terjadi adalah seperti itu kalau misalnya konsumen tetap dengan demand maka kalau saya market leader ya berapa tahun ke depan masih market leader kira-kira begitu nah itu disebut probable future kemudian yang keempat ini adalah private future future yang kita inginkan untuk terjadi yaitu biasa terlihat di visi dan misi visi biasanya visi dalam seorang organisasi adalah yang ingin dicapai jadi ada tempat future seperti itu dan kemudian ada future question foundationnya ada seperti ini ada tujuh pertanyaan jadi dari salah satu ahli future study siapa namanya Sohail Sohail apa namanya orang Iran Inahayati kalau nggak salah profesor itu nah ini what is the area of issue what do you think the future will be like dan seterusnya ini biasanya kita tanyakan kepada futurist yang sudah di future thinking oke dan skenario paling ternyata adalah yang paling populer untuk thinking about the future tools jadi yang lainnya adalah yang klasik klasik tools seperti DCG SWAT 5-4 Sporter situation of wargaming dengan apa namanya apa namanya istilahnya lupa game theory game theory sorry kemudian ada value chain analysis ada brainstorming official jadi skenario branding paling banyak digunakan ini historinya jadi sebetulnya dari tahun 50-60 jadi yang di atas kiri itu yang ran itu adalah apa namanya di Amerika sana dia fokusnya ke future secara simulation gitu ya jadi menggunakan ahli matematik soalnya si Khan itu adalah ketuanya waktu itu namanya Khan Herman Khan kalau macam orang Jerman dia mengembangkan peran ini untuk militari gitu bagaimana menyusun strategi atau future orientation future analysis analytic yang menggunakan banyak model-model matematik itu kemudian menginspirasi yang di Amerika yang bawah itu ya untuk berkembang secara apa namanya secara metodologi berkembang menggunakan menjadi analisis PC-based kemudian yang di atasnya Hudson Institute GE juga menggunakan itu puncaknya ada di Shell tahun 70-an jadi bapaknya Skinner Pelling itu adalah sebetulnya awalnya ketua ini Shell strategic management atau future study-nya Shell di Belanda perusahaan Shell nah namanya Peter oke nanti ada mungkin oke kemudian itu akan orang-orang dari Shell ini kemana-mana salah satunya yang bikin global business network yang meneruskan alternative future ini yang lebih ke arah kualitatif nah yang bawah itu mengembangkan lebih ke arah prediction atau yang probable future yang di atas itu yang mengarah kepada plausible lebih ke arah kualitatif ada beberapa mazab sebenarnya di skenario planning ini yang salah satunya bisa dibagi antara kualitatif dan kuantitatif apa skenario kalau begitu ya isinya sebenarnya stories tentang tomorrow story ini kemudian kita susun dibuat hipotesis hipotesis inilah kemudian bukan prediction ya hipotesis range of possibility for the future jadi cerita begitu ya nah kemudian cerita yang tadi disusun misalnya menggunakan matrix seperti ABCD itu biasanya cuma skenario itu nggak lebih dari lima ya kalau lebih dari lima membingungkan tapi juga kalau tiga cenderung mengilih yang tengah-tengah begitu ya aman nah mungkin lebih bagus katanya ini kalau nggak dua ya empat yang genap nah itu untuk membuat skenario jadi jangan tidak disarankan untuk membuat lebih dari lima oke nah jadi betul-betul kita ambil mana yang paling penting nah ini dari empat ini misalnya ABCD itu dibuat narasi yang imaginatif plausible and logical kemudian satu set skenario ini form and organization framework yang bisa digunakan untuk make sense conflicting ambiguous market sinal kemudian dan lain-lain oke nah jadi skenario ini adalah story ya sebetulnya storytelling jadi bagaimana membuat cerita kenapa karena the future is not happen atau nggak pernah terjadi future itu katanya ada satu ikan saya dengar the future is not happen karena yang terjadi yang recent bukan future oke skenario are stories they are works of art rather than scientific kemudian reality of content hasil dari dari apa namanya hajiannya itu tidak lebih penting dari conversation yang terjadi jadi conversation and decision process yang terjadi itu lebih penting daripada kontennya walaupun kontennya tidak penting nah its organization needs its own scenario to face its own challenges jadi kenapa karena setiap organisasi berbeda unik makanya tim untuk membuat ini biasanya adalah orang-orang yang dari dalam mungkin konsultan itu hanya sebagai facilitator tapi yang harus berpikir adalah orang-orang perusahaan tersebut oke nah ini bagaimana skenario yang yang trend and event yang terjadi saat ini seperti gambar ini ada bulat-bulat yang berantakan kemudian skenario ini membuat lebih terstruktur ada korin hijau biru terus kemudian ada juga yang melihat dengan life cycle dari trend ini yang sebelah kanan ini adalah traps yang kita harus lihat adalah tiga titik jadi emerging issues kemudian apa namanya yang trendnya sendiri yang pas pas apa namanya steepnya itu dan kemudian mainstream tiga itu yang paling penting pada saat ini mungkin sesuatu terlihat hanya satu yang weird wacky yang aneh yang apa namanya yang lucu-lucu itu sebut emerging issues itu mungkin hanya apa namanya di di fokuskan oleh scientific artis radical juga ada mystic juga nah kemudian kalau sudah mulai trend ada di newspaper magazine website jurnals jurnals sudah terlambat juga biasanya kemudian government institution itu pada saat sudah mainstream makanya policy biasanya ketinggalan baik nah bagaimana skenario itu berperan dalam bisnis strategi jadi skenario itu sebetulnya adalah hand in end dengan strategic planning nah kita tahu ada strategic planning ada kompetensi ada vision and aspiration dan who we want to be ada yang kompetensi apa yang kita punya sekarang we are nah tetapi ada yang namanya skenario sekarang ditambahkan ke situ bagaimana business environment evolve where we choose to play jadi business is about choosing memilih seperti itu nah ada dua pendekatan bahwa kalau skenario itu untuk menyusun strategi jadi skenario datang sebelum strategi disusun atau sebaliknya strategi duluan baru skenario nah ini fungsi senarionya jadi berbeda nanti kita apa namanya kalau yang pertama itu strateginya nanti akan berdasarkan senarionya muncul jadi kalau misalnya kita punya dua senario kita membuat strategi yang robust yang bisa dua-duanya kalau sama sekali nggak bisa karena ekstrim misalnya ya kita pilih strategi untuk ini satu strategi untuk B A dan B jadi begitu nanti A yang muncul ya kita udah punya B yang muncul tapi yang diinginkan sebetulnya kita punya strategi yang robust yang bisa A dan B jadi siap jadi siap juga udah begitu tetapi kalau yang kedua kondisi strategi duluan maka skenario itu sebenarnya adalah untuk menguji menguji strategi untuk kayak pesawat wind tunnelnya lah ya saya kira begitu baik nah apa itu apa namanya waktunya waktunya makin abis nih tapi mungkin masih banyak kita lihat aja beberapa latihan akan saya lewat jadi skenario planning versus other skenario planning attempts to capture the richness and rates of possibilities jadi itu berbeda dengan kontingency planning beda dengan sensitivity analysis berbeda dengan computer simulations jadi yang paling bawah aja yang kita lihat skenario planning itu adalah untuk mengkompensasi dua kesalahan common errors dalam decision making pertama adalah under prediction kedua adalah over prediction of change kita harapkan kita ada di tengah-tengah begitu ini outside in approach ya dalam konteks creating scenarios jadi biasanya dari luar ke dalam gitu ya mulainya dari dari outer circle ya contextual environment ke industri dan kemudian masuk ke organizational environment dengan topik-topiknya yang seperti ini ya oke nah ini adalah satu apa namanya proses bagaimana membuat scenario planning yang pertama itu adalah focal issue jadi menentukan isu focalnya apa ini adalah suatu yang sifatnya spesifik ya jadi jangan terlalu besar gitu ya memasalahkan misalnya galaksi gitu ya galaksi andromeda hubungannya dengan perusahaan oh nyauh banget gitu ya kecuali perusahaannya Elon Musk gitu ya oke kalau focal issue itu adalah yang spesifik ya misalnya teknologi baru perlu gak kita ambil perlu gak kita punya investasi apa namanya teknologi yang masih dikembangkan di lab nah seperti itu kemudian kita next adalah key factors nah ini adalah berdasarkan key factorsnya apa ya mungkin disini bisa macam-macam ya kemudian external forces ya jadi yang ada di luar union tadi ya yang paling jauh kemudian kita critical ascendant masuk scenario logics kemudian scenario-nya sendiri yang ketujuh adalah implication and option ini penting ya implikasi dari setiap scenario kemudian kita lihat early indicators yang tadi saya sebut kalau ini terjadi itu indikatornya apa jadi secara cepat kita harus punya indikator awal oh ini yang akan terjadi contohnya covid sekarang nih covid ini katanya ada yang memperkirakan sampai tahun 22 kalau itu terjadi apa nah ini ininya seperti apa jadi kalau misalnya tiap hari kan ada rate-rate tiap hari yang yang sakit ya kalau percentage-nya nggak makin turun growth-nya mungkin ya akan terus nah ini early indicators kemudian dari situ maka balik lagi ke focal issue dan key factors dan seterusnya ini detilnya ada di sini ya focal issue seperti apa key factors key factors ini misalnya ada 30-40 different key factors kemudian kita kita biasanya ini lagi apa susutkan lagi ya untuk mencapai cuma beberapa isu saja kemudian ini yang tadi bulat-bulat tadi ya yang disebut stip stip ini milik past style sebenarnya atau past stip ini analisis ini nah ini bisa dilihat people use technology to turn resource to economic good dan lain-lain global sources of change apa yang biasanya memunculkan change perubahan oke kemudian ini step berikutnya 5 6 7 8 jadi yang 5 ini yang kita buat matrix di 2 jadi kita sudah sampai 2 critical issue saja yang kita susun nah seperti ini misalnya yang sebelah kiri adalah Detroit Detroit itu kan tahun 73-an ini kalau nggak salah penghasil mobil di Amerika daerah mobil-mobil Eropa Ford dan lain-lain diproduknya di sini maka dia apa namanya dengan harga minyak yang naik misalnya yang low price high price harga minyak maka dia punya 4 choice 4 skenario mobil Amerika itu kan muscle muscle car yang punya CC gede-gede bensin mos bensin mos bensinnya apa namanya boros gitu ya dan seterusnya nah ini pilihan terus kemudian ada juga yang menggunakan di healthcare ada yang centralized decentralized hostile politic no political enterprise nah kemudian ada skenario matrix ini contoh dari skenario ini adalah terkait dengan supply chain pertama global large super sales seperti yang dimiliki Amazon misalnya kemudian yang kedua adalah lockdown seperti yang dikembangkan oleh Alibaba nah ini yang mana kalau ini yang ujul nanti nah COVID sekarang mungkin memperlihatkan ya mungkin yang yang kedua yang di bawah ini lebih survive dan skenario ini is about survive is about sustainability oke ada lagi aplikasi dari scenario planning bagaimana sell ini membuatkan ini awalnya long term strategy uncertainty dan seterusnya dan ini mungkin yang terakhir ya planning horizonnya skenario itu seperti apa ini yang yang orange yang orange inilah yang planning horizonnya jadi yang yang 5 sampai 10 tahun 8 sampai 10 tahun 5 sampai 10 itu adalah tempat di senario ini berada kalau lebih kurang itu lebih corongnya makin kecil artinya gak ada beda antara probable maupun plausible tapi 5 sampai 10 tahun itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat yang plausible oke thank you silakan saya kembalikan ke pak baik pak terima kasih atas pemaparannya mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya pak oke sepertinya sudah ada burika sudah ada yang lain juga yang ingin bertanya bagi yang lain tadi sih saya sementara untuk 5 pertanyaan pertama ya untuk 5 pertanyaan pertama di chat aja mungkin nanti kita bikin lagi daftarnya biar sesuai urutan tadi kebetulan yang pertama itu bu rika jadi yang lain juga mungkin nanti akan kami persilahkan bila ada yang ingin bertanya lebih jauh tentang seniori planning ini yang pertama kepada bu rika sebentar bu rika kami persilahkan oke terima kasih pak sep selamat pagi pak dodi selamat pagi selamat pagi selamat pagi pak ini pak materi yang sangat menarik sekali saya punya dua pertanyaan pak semoga boleh dua-duanya ditanyakan yang boleh tergantung pak sep pertanyaan pertama saya tadi penasaran pak apa sih perbedaan yang signifikan antara tradiksi dengan skenario karena kan saya memahaminya bahwa dua-duanya ini adalah sesuatu yang belum terjadi pak itu pertanyaan pertama saya kemudian yang kedua adalah saya penasaran untuk strategi yang muncul sebelum skenario adakah contoh yang nyata pak yang misalnya yang dikaitkan dengan FEB dengan kondisi covid saat ini ya itu saja pertanyaan dari saya pak terima kasih pak dodi oke saya antung jawab pak sepuluh bagaimana ya silahkan langsung aja mungkin pak oke baik bu rika itu pertanyaan klasik sebetulnya ya apa bedanya antara prediction dengan skenario jadi kalau prediksi itu hasil konten itu matter jadi kita menginginkan apa yang yang terjadi di depan itu betul-betul seperti itu that's prediction jadi mindsetnya beda pada saat kita melakukan prediksi maka uncertainty itu kita anggap sebagai musuh yang harus dilawan that's prediction kalau skenario enggak karena skenario itu tidak tidak harus itu terjadi tapi kalau itu terjadi kita siap makanya disebutnya plausible gitu that's apa namanya beda antara prediction dengan skenario jadi kalau misalnya kita melakukan prediksi kan kita menginginkan itu terjadi begitu ya nah bukan itu kalau skenario planning itu yang pertama mungkin jawabannya cukup bu cukup pak oke yang kedua terkait dengan yang strategi duluan sebelum skenario gitu ya oke nah sebenarnya di situ posisi atau perang skenario adalah untuk ngetes ngetes strategi kita jadi mungkin enggak terlalu jauh dari probable atau visi misi kalau strategi itu bagaimana mencari visi visi kita nah visi kita itu kita tes dengan dengan skenario yang kita susun jadi misalnya dalam konteks ini nih ini baru nih terjadi saya dengan Bu Risis kan pegang desain thinking in business di MM nah satu tugas terakhirnya itu mereka harus mengetaji yang namanya work from school from home learning from home ini gimana supaya efektif apa yang harus dilakukan itu adalah strateginya sudah disusun duluan bahwa learning from home bukan strategi sebenarnya itu adalah eksidennya kita semua harus melakukan learning from home tetapi untuk membuat itu efektif karena kan masih banyak ini zoom aja masih banyak ini nya kita takut menggunakan zoom dan seperti yang lain nah kita harus bagaimana nah ini adalah ngetes strategi kira-kira begitu Bu Pak jadi kalau skenar itu bisa beberapa ya kalau disini ya Pak yang gak hanya satu ya Pak betul terima kasih Pak Dodi terima kasih baik terima kasih Bu Rika untuk selanjutnya ada Pak Palti yang Pak Palti jangan nanya ini susah Pak Palti yang akan bertanya kami silakan Pak baik terima kasih Pak Seth terima kasih Pak Dodi dan teman-teman semuanya dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya Pak Dodi saya sangat tertarik tapi saya tidak melihat konteks saya di operasi apakah ini juga berlaku untuk di service atau mungkin ini adalah untuk manufaktur karena tadi kan ceritanya kita selalu sifatnya itu dalam manufaktur ada kodak ada handphone dan seterusnya makasih itu saja Pak Dodi oke sebetulnya gini Pak kalau service berlaku juga kalau menurut saya berlaku Pak karena baik produk maupun service sebetulnya contohnya tadi yang apa namanya yang saya berikan dalam konteks apa itu tadi supply chain Pak kemungkinan ke depan supply chain itu yang terjadi adalah apakah mengglobal menggurita seperti Amazon sampai kemana-mana dan ini ada juga ya di Cina ada dua macamnya ada yang seperti GD Jingdong di Indonesia GDID itu dia mendevelop apa namanya gurita itu supply chain logistik logistiknya sampai ke desa-desa luar biasa tapi Alibaba lain kalau Alibaba dia grab dia cuma mengembangkan platformnya apa namanya teknologi itunya kemudian dia partnering dengan apa namanya si yang kecil-kecil gitu perusahaan kayak Tiki JNE apa yang kecil-kecil untuk menggunakan platform dia nah yang seperti GD itu mahal tetapi kualitas tinggi karena GD itu awal-awal dia menjual elektronik ya tau lah di Cina elektronik juga banyak talsunya gitu ya gak usah elektronik mobil aja banyak talsu gitu ya bentuknya persis kayak BMW tapi ternyata mereknya kok bukan BMW ya nah sudah biasa kalau di Cina nah seperti itu ya kelemahan si Ali Bapak quality dia banyak dipalsuin gitu kira-kira begitu tapi cepat perkembangannya jadi sama Pak ya untuk good and service ya betul sama kalau menurut saya baik terima kasih Pak Dodi oke terima kasih Pak Pak Palti untuk selanjutnya ada pertanyaan yang dititipkan ke saya dari Mas Azil Mihakim Pak oke pertanyaannya seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bapak di awal dalam konteks penelitian bagaimana kas sineria ini dapat diuji secara kuantitatif apakah ada contoh best practice-nya demikian Pak wah ini pertanyaan khas yang menyusun skrip the thesis oke oke yang namanya apa namanya ya skenario planning itu kebanyakan kalau jalurnya tadi yang di atas itu menggunakan yang plausible itu adalah kualitatif jarang yang menggunakan kuantitatif karena kuantitatif itu biasanya masuknya ke yang bawah yang simulasi gitu menggunakan model-model matematik menggunakan pokoknya ilmunya Pak Andri lah gitu ya dalam konteks itu jadi lebih pasti gitu nah lebih ke arah prediction lebih ke arah prediction kalau yang di atas itu biasanya menggunakan yang namanya ini saya punya sebenarnya saya share ini ya gambarnya ini gak ada di ini tapi saya siap kena ini jadi bisa dilihat di diamond yang di kanan corset diamond dari popper 2008 jadi ujung-ujungnya ada kreativity ada evidence ada expertise ada interaction gitu ya nah di dalamnya ini adalah metodologi nah kalau ini di bawah itu lebih ke arah kuantitatif itu ke kanan ya yang interaction ke kanan tetapi kualitatif yang lebih ke kiri kalau evidence base ya ini pakai yang di tengah ini semi kuantitatif ya kuantitatif ya ini alat-alatnya gitu ini toolboxnya nah ini bisa dipakai sebetulnya bisa dipakai untuk menyusun namanya skenario hanya kita mungkin tergantung pada bisnisnya tergantung kepada industri dan seterusnya mana yang dipakai yang lebih cocok untuk ini kalau expertise ya kualitatif gak bisa ditanyakan secara kuantitatif kalau interaction boleh gitu itu jawabannya mungkin pak baik-baik pak terima kasih semoga menjawab pertanyaan dari mas azioni ya mas azioni hakim azioni nya kemana ya pak mas azioni nya kemana ada gangguan di ininya pak jadi cuma satu arah bisa mendengar tapi gak bisa menyampaikan suaranya kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratri Wayu Ningtia kami persilahkan Ibu Ratri jangan yang susah-susah Bu bentar Bu Ratri halo Bu Bu Ratri kami persilahkan ya Bu masih mute unmute dulu ya oke baik terima kasih Pak Dodi Pak Asep untuk waktunya terkait dengan materi skenario planning ya ada beberapa pertanyaan Pak mungkin lebih dikaitkan dengan keilmuan saya ya terkait dengan skenario planning nah yang pertama adalah sebetulnya ketika kita akan mempelajari ada tiga pertanyaan Pak yang pertama itu adalah terkait dengan kompetensi Pak sebetulnya kompetensi apa sih yang dibutuhkan supaya ya kita bisa melakukan skenario planning itu yang pertama dan apakah memang kompetensi itu bisa dibangun dengan melalui proses pengembangan seperti pada umumnya seperti pelatihan dan segala macam atau sebenarnya experience experience itu yang punya peranan penting untuk seseorang bisa membuat skenario planning gitu itu yang pertama kemudian yang kedua adalah kalau dalam lingkup organisasi apakah skenario planning itu menjadi tanggung jawab utama dari pimpinan saja gitu ya di top levelnya atau sebetulnya setiap employee karyawan itu punya kewajiban untuk memiliki kompetensi ini gitu apa melakukan skenario planning gitu karena kalau dilihat kok sepertinya ini levelnya high level sekali nih gitu nanti pada ujungnya adalah untuk decision making kan itu yang kedua yang ketiga pak mohon sekiranya bisa memberikan contoh terkait dengan skenario planning tentang bagaimana mengelola orang how to manage people gitu di organisasi karena kalau saya jadi kepikiran siapa tahu ini bisa menjadi selipan atau tambahan materi ya di HR gitu kan terkait dengan skenario planning contohnya seperti apa itu aja terima kasih oke bu terima kasih bu waduh ini tiga pertanyaan dan susah semua yang dijawab ya tapi mungkin mewakili yang lain-lain juga ya jadi kalau udah sama gak usah nanya lagi jadinya oke kompetensi apa untuk scenario planning apakah bisa dilatih atau ini memang scenario planning ini adalah memang high level jadi memang kenapa scenario planning dibuat karena tadi untuk membuat decision making untuk membuat strategy management strategi kita karena kondisi yang disruptif tadi lingkungan yang disruptif lingkungan yang buka dan seterusnya kenapa karena apa yang kita punya mungkin obsolete mungkin tidak relevan dengan yang diinginkan atau yang terjadi atau yang harus ada dalam konteks yang sekarang nah dalam hal ini kompetensi apa untuk scenario planning sebetulnya saya mungkin cerita sedikit biasanya dilakukan 3 sampai 4 bulan dalam satu perusahaan jadi dari mulai sejak yang fase pertama tadi vokal terus sampai ini biasanya dilakukan dalam konteks 4 bulan dan disitu minimal ada FGD-nya itu dua kali di awal dan nanti di akhir nah ini harus melibatkan banyak orang memang banyak stakeholders sticky stakeholders harus terlibat disini dalam konteks menyesun sinario karena intinya sebetulnya nanti yang paling susah itu adalah pertama membuat atau mencari tahu yang bikin matriksnya tadi matriks ininya apa yang untuk menjadikan 4 skenario misalnya yang dari low to high itu apa karena setiap industri setiap perusahaan akan lain-lain intinya apa namanya tuntutannya yang pertama yang kedua nanti adalah setelah dapat 4 skenario misalnya membuat storytelling-nya nah ini ilmunya ibu siapa yang di FKB itu ibu yang di Australia ahli storytelling-nya harusnya diajarin juga di FFB kayaknya bagaimana buat storytelling-nya seperti halnya kita belajar menjadi penulis apa namanya novel storytelling story teller ini penting sekarang apa namanya ilmu membuat storytelling ini untuk ada sehingga kemudian yang namanya the future itu bisa digambarkan karena ini kan plausible future itu adalah satu yang bisa digambarkan bisa ditarik apa namanya kesimpulannya oh kalau begini begini kalau begitu begini maksudnya ini adalah seperti ini nah itu yang berikutnya masalah strategi itu masalah yang biasa sebenarnya sudah jalan jadi artinya skenario sudah terbuat atau terbentuk maka strategi apa yang harus dijalankan itu sudah hal yang biasa nah mungkin kompetensi apa ya tadi itu mungkin ya teamwork tim building terus kemudian open mind membaca hal-hal yang subtle yang apa namanya bukti masih kecil open mind itu yang paling penting sekarang banyak yang perusahaan perusahaan hancur karena enggak open mind nah seperti itu contoh tadi misalnya kayak Kodak apa namanya Nokia BBM sendiri dan seterusnya oke itu yang pertama bu mudah-mudahan menjawab nanti sisa yang lainnya mungkin kita gali lagi bu ya apa namanya kompetensi yang paling penting di dalam konteks itu kemudian yang kedua tanggung jawab pimpinan atau semua orang ya ini karena ini adalah company wide awalnya harus top down harus dari atas karena kalau nyusun dari bottom up dari bawah ke atas walaupun inisiasinya boleh tetapi itunya apa namanya pushnya itu harus dari atas karena ini kita menuntut change menuntut perubahan gitu kalau perubahan itu harus datang dari atas dari leader kalau dari bawah chaos namanya itu artinya jadi anarchist itu nah supaya itu terjadi dengan benar maka harus dari atas tetapi harus didukung dari bawah tentunya oke kemudian yang ketiga contoh skenario planning untuk human resource untuk talent management lah misalnya ya nah sebetulnya sekarang kan udah banyak cerita bahwa yang namanya kaum milenial itu tidak setia lah tidak loyal terhadap satu ini atau perusahaan ya itu juga sudah banyak sebenarnya ya bahwa itu bisa mungkin jadi satu apa namanya satu sumbu ya sumbu datar atau yang yang tegak gitu ya bahwa tidak setia sampai setia gitu nah nanti satu sumbu yang lainnya sumbu X-nya Y-nya mungkin kita cari yang lain misalnya misalnya dari sisi tadi setia gaji misalnya atau menutup gaji tinggi atau gaji rendah misalnya ya tapi itu hasil hasil pencarian bu ya ini contoh aja nah sehingga kemudian nanti menentut gaji tinggi tapi tidak setia seperti apa kita harus ini nah seperti telkom sebenarnya punya nih ini contoh contoh telkom karena dia meng-hire orang kan ada pro-hire sekarang ya ada istilah pro-hire yang datangnya bisa dari mana aja gitu ya yang penting dia punya kompetensi mau digaji terserah mau kerja di mana aja terserah itu pro-hire itu sangat-sangat loose gitu ya nggak ada kontrol terhadap dia kontrolnya just produknya aja produk otaknya aja kayaknya nah seperti itu terus yang lain mungkin ada lagi kalau misalnya sebagian besar tapi yang itu kalau di telkom masih jarang ya kalau salah cuma satu atau dua dari sekian ribu orang di telkom pro-hire yang seperti paling banyak cuma dua yang kebanyakan mungkin yang masih yang setia ya itu sekarang aja setia boleh masuk telkom tetapi begitu mau dipindahin ke pulau lain I resign gitu ya kayak itu nah itu itu mungkin bisa dibuat sendiri itu mungkin jawaban saya Bu Ratri mudah-mudahan berarti Pak Muntun berarti kalau misalkan ini jadi kayak konsul nih jadi kalau misalkan dimasukin ke kita kan juga ada mata kuliah leadership ya sebetulnya kemampuan atau terkait skenario planning bisa masuk ke sana juga ya untuk leadership oh harusnya sih begitu ya oke terima kasih Pak ya ini Pak Budeno bilang Bu May ya Bu Alila Bu May dan Bu Alila yang ahli storytelling mungkin kita harus punya ada FEB yang ahli itu oke udah pertanyaannya habis ya oh Pak Brady satu lagi Pak dari Pak Brady ya Pak Brady ya sebentar Pak Brady silahkan Pak oke Pak ya Pak terima kasih banyak Pak ini topik Bapak ini sebetulnya pucuk di cinta ulam tiba nih Pak buat saya karena besok saya harus ngajar materi ini di kelas MM tapi untuk finance jadi saya tadi tergelitik waktu Bapak ngomong bahwa ini sifatnya tidak kuantitatif gitu Pak ya karena kalau finance kan pasti kuantitatif gitu ya nah tapi saya tertarik nih Pak contohnya gini Pak saya kemarin baru baca mengenai apa namanya kondisi COVID di Amerika gitu Pak jadi ternyata katanya sih udah banyak orang yang membahas bahwa kejadian COVID ini berulang setiap 100 tahun jadi sebetulnya di Amerika itu setelah sejak beberapa tahun yang lalu sudah disusun semacam protokol untuk menghadapi hal seperti ini gitu wah ini bukan ceritanya Bill Gates ya bukan Bill Gates termasuk disitu ada bagiannya jadi disana tuh mereka sudah menyiapkan lembaga khusus atau badan khusus di gedung putih yang memang ngurusin hal seperti ini dan ternyata dibubarkan sama apa namanya sama pihak pemerintahnya Amerika gitu tahun 2018 gitu ya jadi sekarang itu Presiden Amerika sedang dalam tekanan berat karena tidak memperhatikan hal itu dan beliaunya itu kan orangnya kopehnya tuh keras kepala gitu ya keras kepalanya tuh nggak mau ngerti jadi pokoknya kalau bukan teman saya ya musuh saya gitu prinsipnya nah saya nggak jauh-jauh ke situ lah Pak ya tapi artinya sebetulnya itu bisa dipelajari dari masa lalu jadi kan kalau tadi Bapak bilang saya catat nih hal menarik dari Bapak ini bahwa skenario itu dibuat karena ada keterbatasan pandangan mengenai masa depan sebetulnya karena kita nggak tahu masa depan itu akan seperti apa kita bikin beberapa kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan Pak ya plausible tadi plausible betul saya juga udah coba-coba periksa tadi begitu Bapak nyari plausible possible probable itu tadi saya udah ketemu ternyata plausible itu kan artinya masuk akal gitu ya ya masuk akal gitu jadi begini Pak kualitatif itu kayaknya waktu pembuatan skenario nya Pak ya tapi waktu memeriksa dampaknya itu harus kuantitatif juga kelihatannya Pak oh iya betulnya itu ada ada tahapan karena saya Bapak jangan ngomong itu kualitatif Pak besok saya nggak bisa ngajar karena saya nggak materi saya tiba-tiba mentah itu saya kira gitu aja Pak tanggapan Bapak seperti apa gimana Pak ya betul Pak jadi gini kualitatif itu memang banyak banyak mazab yang menyebutkan bahwa plausible plausible itu lebih ke arah kualitatif gitu tetapi ada juga yang tetap ngotot dengan kuantitatifnya gitu ya yang simulation dan yang menggunakan komputer mungkin big data sekarang gitu ya itu juga satu stream yang berpengaruh juga tapi betul Pak tadi pada saat kita mengecek impact dari satu skenario yang sudah kita susun maka kita kembali ke sana sebetulnya kembali ke menghitung lagi gitu apa yang akan terjadi kalau misalnya ini contoh aja covid misalnya work from home apakah kita kan nggak tahu ini selesainya kapan gitu ya ada yang bilang Juni lah ada yang bilang akhir Mei ada yang bilang tahun depan 2022 malah gitu ya nah itu itu semuanya bisa kita cek kalau misalnya berhenti di Mei apa yang kita akan lakukan mungkin kembali normal gitu ya tapi pada saat udah sampai akhir tahun berarti kita melakukan work from home school from home apalagi social from home dan seterusnya itu udah berbulan-bulan itu udah menjadi kebiasaan mungkin gitu ya nah apa yang terjadi setelah itu bisa-bisa gedung 19 lantai kita nggak kepake nanti gitu misalnya orang udah keburu nyaman sama kerja di rumah Pak nah seperti itu Pak jadi betul bahwa apa namanya kuantitatif dan kuantitatif itu bisa dua-duanya dipake Pak nggak ada yang salah ini aja yang di apa ini diamond ini ini udah jelas ya bahwa ada yang kreativitas itu wild cards wild cards itu ujung kreativitas ini sesuatu yang mungkin masih ada di lab sesuatu yang masih orang bisik-bisik gitu ya antara di komunitas misalnya gitu ya belum muncul gitu nah seperti itu begitu Pak oke Pak terima kasih banyak Pak siap ya terima kasih Pak Brady untuk selanjutnya apa kita lanjut ke sesi 2 untuk yang nanya tanya jawabnya ini Pak masih ada waktu ya silahkan silahkan Bangga ya untuk sesi 2 ini mungkin kami persilakan tiga tiga penanya aja ya mungkin satu juga nggak pokok mungkin siapa ya kami siapa siapa ya Mas Agus Kristiadi mungkin akan mengajukan pertanyaan atau siapa Mas Syaipul Alam kami persilakan ini ada Bulia nih Bulia nanya Bulia Pak Heri atau Pak Heri mungkin ya Pak Heri atau Bulia silahkan bisa di unmute ya langsung aja Pak pagi Pak Dodi pagi Pak Heri mana belakangnya Pak Heri green screen iya belum siap sih ya Pak maaf Pak ya mungkin ini karena dipaksa nanya ya saya nggak harus jawab Bapak menyebut tadi ada apa namanya salah satu pendekatan big data gitu ya untuk melakukan skenario analisis seperti ini apa ada kan kita biasanya menggali data dari kayak crawling gitu ya dari internet dari sosial media dan lain-lain ya apa ada apa ya semacam guidance atau panduan ketika kita akan mengcrawling data itu ada patokan-patokannya atau guidance-nya nggak Pak misalnya apakah kalau dari keyword jelas karena kita akan apa namanya menggali sesuai dengan tujuan yang kita misalnya kalau kita bicara dampak COVID misalnya ada keyword-keyword yang akan kita ambil tapi kalau dari sisi skenario planning seperti ini apa ada panduannya nggak Pak barangkali dari terima kasih Pak itu aja baik Pak secara spesifik belum Pak justru disitu mungkin gapnya kita buat Pak oh itu ini apa ya apa namanya riset gap ya Pak betul Pak justru belum belum banyak yang lakukan ini mungkin ya kalau kita lihat kembali ke apa namanya yang gambar ini diamond itu kan kalau ke big data itu kan lebih ke arah evidence dan interaction lah di ke arah situ jadi seperti misalnya voting terus kemudian stakeholder analisis struktural analisis itu mungkin bisa kita gunakan alat-alat apa namanya big data social network analisis itu bisa kita pakai gitu disini nah atau misalnya hanya basic apa yang tax mining mungkin mungkin bisa kita pakai gitu Pak untuk melakukan mencari tahu interaction yang terjadi justru ya itu yang mungkin itu masih subtle gitu masih suatu yang masih di bawah permukaan gitu nggak muncul tapi nanti pada saat itu muncul itu menjadi wild cards menjadi game changers itu yang justru kita harus cari Pak nah saya yakin kalau menggunakan big data mungkin kita bisa menemukan lebih cepat apa trend-trend yang yang masih di bawah permukaan itu yang akan menjadi trend pada saatnya begitu tadi ya mohon maaf tidak mengikuti dari awal barangkali Pak jadi kalau di itu di tahapan awal ya kalau di tahapannya skenario planning kalau boleh di kalau namanya sedikit di jelaskan kembali kita mungkin bisa lihat yang ini Pak nah ini ya jadi trend itu begini Pak grafiknya ada yang emerging issues ada trends ada mainstream kalau udah mainstream sebenarnya udah 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 terlambat itu urusan pemerintah tapi yang di emerging ini yang kalau udah trend udah banyak memperlihatkan orang udah masuk ke situlah gitu bahasanya udah banyak juga emerging yang di scientist artis radikal spistik itu adalah area yang seharusnya bisa disolusi dengan big data gitu weird and waking seperti itu jadi lebih ke capturing fenomena mungkin ya ya kalau di prosesnya sendiri itu ada di masih di vocal issue dan vocal issue dan dua iya iya Pak oke ya mungkin ini jadi apa namanya trigger ya untuk teman-teman juga bikin kolaborasi riset dengan menggunakan big data Pak betul Pak harusnya kompetisi kita salah satunya bidangin nambah lagi kompetisinya Bu tadi siapa Bu Ratri Ratri ya kompetisi apa mungkin big data dalam konteks mencari subtle issue yang akan menjadi trend siapa terima kasih Pak terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya untuk yang lain mungkin masih ada yang bertanya kami persilahkan wah ini Pak Osa kayaknya Pak Osa baru gabung nih selamat datang Pak Osa yang baru bergabung mungkin langsung bertanya mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain Ibu Iwin silahkan Ibu Mia Pak Ama Pak Tias mungkin akan bertanya Pak Tias oke kalau gak ada pertanyaan mungkin untuk sesi pertanyaan tanya jawab sesi 2-nya mungkin dicukupkan sekian ya Pak saya mau tanya Pak Sepp ini silahkan Pak Ama langsung aja Pak di gambar yang tadi Pak 8 apa tadi 8 oke ini menarik sekali jadi ini menarik sekali kaitannya dengan apa yang sekarang terjadi mau kabah dunia ini kan tentu saja boleh jadi hampir semua perusahaan harus mendefinisikan ulang baik itu bisnisnya ataupun strateginya terkait dengan scenario planning proses ini tentu saja kan suatu tools yang bisa dipakai oleh para petinggi perusahaan kan gitu Pak kira-kira atau sejauh mana scenario planning ini akan ya katakanlah kalau produk itu booming lah gitu dipakai oleh para petinggi perusahaan tadi karena melihat tadi pokal isunya clear jelas bahwa ada beberapa pendapat yang mengajak kepada new world kan gitu dunia itu akan berubah new world order ya the new world order termasuk tadi yang Pak Dodi singgung di education juga mungkin akan berubah juga ya kan gitu yang tadi juga disinggung oleh Pak Brady bahwa sudah nyaman dengan model seperti ini tentu saja kan akan berubah tentu saja kan kita tidak bisa atau mungkin bisa juga tapi sedikit kembali kepada apa normal order yang telah kita lalui kan gitu nah ini kira-kira perannya sejauh mana ini Pak Dodi karena ini sangat menarik sekali betul Pak isunya clear key factornya juga jelas external forcesnya juga jelas ya critical uncertaintynya nah ini yang apa dibutuhkan CEO atau pemimpinan yang mempunyai visi dan view yang sangat jauh ke depan kalau tidak punya pasti ambruk itu di tengah jalan kan gitu betul Pak nah ini tantangan dari sisi Ibu Ratri tadi talenta dari seorang pimpinan sangat dibutuhkan disini kan bahwa untuk mengetahui ke depan akan ada apa itu kan ini gak ada contohnya masalahnya kan the new world order itu kan nah ini suatu jadi ini mungkin bukan isu masalah kuantitatif dan kualitatif mungkin mix ini data yang lama boleh jadi tidak ini tidak berlaku lagi kan gitu kalau kita pakai data experience kan gitu atau mungkin sebagai ini aja pengingat aja itu tidak berlaku nah ini kira-kira sebagai sejauh mana ini karena sangat menarik ini 8 apa ini 8 step ini kan ya terima kasih baik Pak Pak mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir makin lama makin berat soal pertanyaannya oke Pak Pak mungkin saya menjawab dengan ceritanya Shell Shell itu sudah 4 kali mau bangkrut Pak gitu ya di apa namanya sepanjang sejarahnya tapi dia bisa selamat survive sustain gara-gara menggunakan ini Pak skenario jadi betul sekali bahwa sekarang yang namanya dunia di riset sebenarnya sekarang ini sebetulnya adalah momen yang bagus udah gak ada lagi yang namanya negara apa namanya mungkin kalau uangnya masih ya negara maju negara berkembang semuanya kena COVID sama dengan rate yang mirip-mirip gitu ya nah artinya apa ya sebetulnya ini kembali ke nol jadi kalau kita main game itu udah reset lagi lah ini kita main lagi nah dari nol lagi nah siapa yang berhasil ke depannya yang survive yang sustain itu adalah yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di depan gitu terhadap misalnya customer aja customer kita terhadap calon apa namanya pelamar kalau kita di dunia pendidikan di universitas kepada mahasiswa mahasiswa calon mahasiswa gitu mungkin kalau ruangguru.com itu bikin universitas bisa laku tuh Pak kayaknya gitu ya bisa hadirin rumah dan dia sudah siap siap semuanya siap infrastruktur maupun culture-nya yang kita buatkan ini yang kita tertatih-tatih kan culture di zoom aja kita jadi takut gitu kan kemudian bagaimana mengevaluasi mahasiswa kita takut sekarang kualitas adlock nah tetapi dengan sistemnya mereka yang sudah siap misalnya itu bisa bisa lain ceritanya tiba-tiba nanti ada universitas RG ruangguru gitu nah itu bisa-bisa bisa apa namanya merubah tatanan dan saya setuju Pak dengan Pak Ama bahwa memang ini adalah momennya untuk membuat skenario planning ini menjadi satu tools yang pas untuk nyusun strategi Pak kalau kita sudah menyusun strategi berdasarkan SWOT misalnya ya SWOT analisis ya itu SWOT itu di masa lalu yang sekarang ini adalah discontinuous disruption gak bisa lagi yang strength kita-kita pakai untuk dunia baru tadi nah siapa yang lebih siap ya itu yang siapa yang melihat lebih jauh mungkin begitu Pak itu ininya Pak jadi memang kenapa skenario planning kemudian menjadi satu topik yang saya inginkan ada di MM itu karena memang apa namanya ke depan itu yang namanya apa namanya domain ilmu strategi itu udah gak bisa lagi menggunakan landasan berfikirnya adalah landasan berfikir apa namanya probable tadi ya probable trajectory dari yang sudah terjadi gitu ya linear tapi sesuatu yang sifatnya disruptif inti dari disruptif ya sebetulnya adalah ini gitu bagaimana kita mengelola disruptif adalah dalam konteks menyusun senario ini itu mungkin Pak jadi saya gak jawab Pak cuma menegaskan aja mengikut gitu ya bahwa ini memang penting gitu dan apa namanya suatu fenomena yang sama ini kan semua merasakan dimana-mana tapi mungkin dampaknya buat satu perusahaan lain-lain Pak pada saat misalnya kita ada di retail ceritanya lain pada saat kita ada di education di healthcare healthcare aja sekarang ke dokter gigi kita menghindar gitu gimana ke depan kalau kita sakit gigi bisa gak berhubungan dengan dokter saya lihat ada yang menemukan stetoskop ya pakai pakai apa namanya apa namanya tongkat gitu ya ada satu setengah meter atau sampai dua meter gitu stetoskopnya supaya gak deket-deket gitu itu kan apa namanya suatu yang kalau bisa gak datang mungkin gak datang ke rumah sakit terus nanti apalagi banyak sekali ini termasuk ke pemerintahan siap-siap kita ke depan mungkin pemerintahannya gak sebanyak sekarang ANS-nya ASN-nya ASN-nya mungkin sedikit aja gitu ya sisanya mungkin ada robot gitu ada chatbot saja gitu dan seterusnya itu mungkin Pak yang bisa saya share di sini Pak terkait dengan pertanyaan Bapak gimana Pak Pak ya makasih Pak Dodi bagus sekali karena ini nanti related dari semua aspek kan gitu ya betul Pak ya mudah-mudahan FEB ada Bapak ada Buradri udah curi start lah kan gitu amin amin kita rame-rame lah Pak Kroyok kalau gak curi start nanti katanya ketinggalan pula nanti Pak siap ya makasih makasih bagus baik Pak terima kasih mungkin untuk sesi tanya jawab yang kedua ini kita cukupkan sekian Pak jadi untuk yang terakhir ini kami persilahkan kepada Pak Dodi barangkali ada statement penutup atau misalnya ada conclusion kami persilahkan Pak conclusionnya sebenarnya ada cuman mungkin sedikit mungkin ada satu slide yang saya akan share belum ada di dia ini jadi ada satu tadi terkait dengan apa namanya yang subtle tadi jadi makin visible itu makin short term sebenarnya makin long term itu makin hidden maka kita punya empat apa namanya layer disini dan yang paling atas sebenarnya litani short term dan visible itu mungkin yang kalau trend tadi udah di mainstream gitu ya nah pada saat kita melihat yang di bawahnya kita harus lihat ke social coaches jadi social entrepreneur sosial ini itu penting disini ya bagaimana melihat fenomena fenomena sosial dalam konteks apa namanya yang akan terjadi kemudian discourse atau worldview level itu mungkin makin ke dalam lagi makin long term makin hidden gitu ya jadi believe individual belief system mental model dan seterusnya yang apa namanya yang lebih mungkin hanya ada di komunitas komunitas gitu ya nah terakhir itu yang mitos metapor long term dan hidden sangat hidden itu adalah cerita mungkin yang belum yang masih diketawakan lah itu menjadi kenyataan misalnya kayak teleportasi gitu ya yang seperti transportasinya Star Trek gitu ya itu masih mungkin masih diketawain sekarang tapi itu sekarang nanti mungkin harus ada gitu teknologinya nah kalau itu terjadi ya industri transportasi rusak semua gitu ya seperti itulah kira-kira ya ini mungkin yang harus yang terakhir mungkin sebagai apa namanya tambahan dari saya yang penting kita tahu apa yang kita cari dimana kita harus dicari itu yang paling penting sebenarnya terkait dengan kompetensi kita mungkin yang harus dikembangkan oke Pak Asep dan Bapak dan Ibu semua mungkin sekaligus saya tutup ya silahkan baik terima kasih banyak semoga apa yang saya sampaikan hampir mudah-mudahan berguna buat kita semua dan kita bisa kembangan ini sebagai salah satu kajian ya dan terima kasih buat yang sudah menyumbang untuk acara ini ya terima kasih juga buat Pak Nitya Bu Ratri Bu Farida juga Pak Denes ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankan ini sampai selesai gitu ya oke diberi kemampuan untuk menjalankan amanah baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tuh Nuhun Pak Dodi terima kasih Pak Dodi terima kasih terima kasih Pak Dodi jangan lupa nanti siapa ada kesesi lagi yang nanti nanti ditunggu ya Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Aset ya mohon maaf serinya bisa dikirimkan di-share kan ya tadi yang Pak Aset ya di-share materinya nanti di-share Pak atau kalau yang untuk internal itu udah di-share di storage kita itu Pak udah bisa langsung di-share di folder materi gimana Pak-papak terlalu canggih sih kasih ininya saya nggak ngerti eh nanti saya share ini ya Pak nanti di-share ya iya Pak ya makasih Pak Paldi makasih soalnya terlambat di sini ya terlambat pemahamannya mas jangan jangan tutup lihat itu itu kayaknya punya ini jadi bisa boleh suka gitu ya jatuh ini tentu ya ini jadi gimana kalau sekarang ayo gimana mudah ya mudah ini taruh ya ini buka ini teman ini 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 mudah lagi selamat menikmati